ini adalah lubang selopak dengan kap, kap, kurung, nomor text kemudian, titik koma, karena kita sudah beri nama tadi, kita tulis tidak masalah, yang penting tadi sudah kita tulis, selanjutnya bisa langsung enter atau tutup kurung bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari bangkawan jumpa lagi dengan Deddy, tutorial jantung pada kesempatannya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat slowcap halocap, dan loloka tentunya dengan cara mahir yang dapat kita kerjakan dalam waktu singkat dalam mengerjakan database kita, namun sebelum kita lanjut bagikan kalian berumurkan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk berhasilnya bagikan kalian sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak semuanya, jangan lupa, dan selalu dalam kataan siap-siap, selalu dalam setelah, baik, ini sebagai contoh ini ada 3 model slowcap, slowcap, dan slowcap, untuk slowcap sendiri adalah data yang diambil secara vertikal karena V adalah vertikal kemudian kalau lowcap adalah data yang diambil secara horizontal, atau karena pakai H, jadi sebagai sebut H itu artinya adalah horizontal, slowcap, sedangkan lowcap sendiri adalah data yang diambil dari 2 data yang berbeda ya, kita akan bahas satu, yang pertama adalah slowcap slowcap, kuncinya adalah nilai kunci ya, nilai kunci dan kita berhasilkan retak tabel, kemudian nomor kolom sebagai contoh ini ini ada sebuah contoh yang sedikit berbeda karena disini ada 2 data yang berbeda ini data pertama kemudian yang disini adalah data yang kita akan ambil sebagai acuannya kemudian data yang kedua ini kita akan tampilkan nanti dari sini ya, jadi data yang pertama ini kita ambil dari data yang pertama ini kemudian data yang ini kita akan ambil dari data yang kedua baik, langsung saja cara yang mudah saya akan memberikan 3 cara ya, nanti kita akan tinggal diserikan mana ini menurutkan lebih mudah cara yang pertama seperti cara biasanya kita akan menggunakan tulis dulu ya oke, cara yang mudah dimana vlogcap ini sering sekali digunakan dalam membuat suatu database untuk mempermudah pekerjaan kita karena di microsoft excel semua sudah dipermudah dengan menggunakan rumus ya baik, langsung saja kita langsung buat untuk rumus vlogcapnya cuma dengan vlogcap kurung ini cara yang pertama kita langsung vlog disini ada huruf dan keterangan berarti kita perhatikan disini range acuannya yang kita gunakan untuk mengisi database ini yaitu nilai huruf dan keterangan berarti kita akan patuhkan di huruf bukan di nomor mahasiswa atau di nama kita klik di nilai ujian kita klik selanjutnya titik koma atau koma nanti disuaikan tinggal bahkan ikuti ini saja secara ikuti ini saja pertunjuknya ini titik koma berarti gunakan titik koma jika disini koma berarti gunakan koma selanjutnya kita langsung vlog ini cara yang pertama selanjutnya ketika seperti ini agar ketika nanti kita copy kita tarik ini tidak berubah sesuai dengan tutorial saya itu video tutorial cara membuat ring absolute dan semi absolute kita langsung buat absolute silahkan tekan tekan f4 akan menjadi absolute semua terkecil kemudian titik koma selanjutnya kita perhatikan disini untuk huruf di database disini huruf adalah untuk vertikal kanal dari sebelah nilai pertama huruf adalah kolom kedua sedangkan kolom ketiga adalah keterangan huruf berada di kedua berarti kita ketikan dua bisa tutup kurung atau langsung enter kita bisa langsung tarik karena tadi sudah kita kunci kalau perhatikan sudah di kunci kita bisa langsung tarik kalian bisa lihat disini saya klik di terakhir biasanya kita cukup mengeceknya di terakhir saja jika berubah berarti dari baris kedua dan seterusnya pasti salah kita langsung cek di terakhir saja tidak berubah yang tetap yang warna biru ada di kolom D14 kemudian untuk database yang kita jadikan anjuan untuk nilai tadi tetap tidak berubah kenapa karena kita sudah buat maps suruh kemudian lanjutnya kita bisa langsung tarik kita cuma cukup merubah ini karena tidak kita kunci tadi jadi kita kita ubah kita ubah kita klik di nilai kemudian untuk kolom dua ini kita ubah karena keterangan ada di kolom ketiga di daftar ini ada di kolom ketiga kita nanti dengan 3 kemudian kita enter kemudian kita tarik oke kita bisa cek di terakhir sama tadi benar ya biru ada di sini ada di D14 kemudian ada di kolom ketiga oke sudah selesai jadi cara mudah selanjutnya untuk tabel yang kedua ini kita akan buat tetapi kalau yang pertama tadi dengan cara biasa sekarang yang ini kita akan gunakan cara mahir yang kedua contoh misalkan ini kita buat disini kita akan buat disini untuk yang cara kedua ini di kotak yang kedua ini cara model kedua tablo kemudian kita akan buat dengan emerging selanjutnya setelah kita block dari nomor mahasiswa sampai kolom terakhir kemudian silahkan kawan-kawan masuk di tab formula kemudian emerging selanjutnya klik new selanjutnya di new kawan-kawan bisa beri nama misalkan saya beri nama misalkan data 1 yang perlu kawan-kawan perhatikan disini disini tidak boleh spasi ketika spasi di spasi nanti akan error tanah tidak berbaca itu ingat kita ingat sama-sama karena namanya data 1 kita akan ketikan sebagai gantinya tadi yang kita block kemudian oke kemudian kita close kita sebagai gantinya di nip box ada data 1 selanjutnya kita langsung buat disini sama dengan lockup buka gurung disini kita akan menjadikan acuannya bukan nilai akan menjadikan acuannya adalah nomor mahasiswa kemudian titik koma selanjutnya tadi sebagai gantinya yang kita block tadi kita buat tadi namanya dmrg data 1 kemudian titik koma selanjutnya kita akan perhatikan disini nama adalah urutan kolom kedua kita tulis 2 bisa enter bisa tutup kurung langsung enter juga boleh oke selanjutnya dengan cara ini dengan cara kita buat dmrg kita tidak perlu lagi mengunci ini kita tidak perlu mengunci karena ini sudah terkunci secara otomatis kita bisa langsung tarik nanti kita tinggal ganti saja ini nana karena error kita bisa ganti dengan mudah tidak tidak pindah karena secara otomatis terkunci secara sendiri selanjutnya untuk nilai dan ujian karena ini patokannya disini yang warna merah ada di kolom ketiga ini satu adalah nomor masispa kedua nama kemudian ketiga nomor ujian kita buat disini nomor untuk nama ini kita ubah tetap di nomor ujian karena itu yang akan kita jadikan lanjuan contoh ini yang saya jadikan nilai kuncinya adalah nomor mahasiswa selanjutnya tadi nilai ujian ada di kolom ketiga kita ketikan tiga kemudian enter kemudian sama ini kita sama tadi bisa langsung absolut oke selanjutnya untuk huruf ada di kolom keempat ketikan empat enter selanjutnya keterangan sama ini kemudian untuk keterangan ada di kolom kelima 1234 kemudian kita bisa buat ke tengah kemudian ketika kita kita ubah nanti apakah disini berubah ikut data yang dibawah kita akan buat yaitu kita tidak ubah satu persatu kita akan buat dengan list ya ya tutorialnya sudah lebih jelasnya dari tutorial sebelumnya yaitu cara membuat list kita bisa buat list yaitu langsung masuk ke data kemudian data validasi kemudian di setting kemudian list selanjutnya kita klik untuk source kemudian kita block selanjutnya kita klik oke sudah jadi list kemudian kita ubah 8 berubah ya coba ini cukup ini di 7 ya cukup ya berubah oke bisa kita simpan itu untuk cara yang pertanyaan selanjutnya cara yang kedua adalah block 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 adalah data yang disusun secara horizontal rumusnya sendiri adalah nilai kunci tabel dan nomor baris sampai sama seperti tadi hanya perbedanya jika block disusun secara vertikal tetapi jika block berarti secara horizontal atau menurun kebawah sama seperti tadi kita akan buat ini contoh ini sudah ada nilai kemudian kita akan buat dua ini saja karena pada dasarnya ini sama jika kita buat fungsinya hanya berbeda tadi V ini adalah kita buat sini untuk rumus lockup dengan cara pertama dulu lockup selan selan kita kita jadikan disini nilai kita jadikan acuan adalah nilai karena yang di pertama adalah nilai karena disusun secara horizontal atau menurun kita klik nilai selanjutnya kita menyesuaikan kemudian kita block kita bisa langsung buat absolut supaya nanti kita copy tidak berubah kita tekan F4 selanjutnya kita menyesuaikan selanjutnya untuk kurup karena kita kerja di kurup selanjutnya kita karena ini kerja di kurup kurup ada di baris kedua baris yang kebawah ini ini baris pertama adalah nilai baris kedua adalah kurup baris ketiga keterangan kita ketikan 2 bisa kurung atau bisa langsung enter jayat kita bisa ganti kemudian untuk keterangan kita akan buat cara kedua seperti tadi nimer j tapi dengan cara yang lain kita block selanjutnya kita akan langsung buat nimer jenya bukan langsung ke formula kita langsung akan buat dinembok kita block dulu kemudian kita langsung ketikan dinembok ini misalkan data 2 ya karena tadi data 1 supaya tidak sama kemudian enter oke sama seperti tadi kita langsung buat rumus lockup kemudian sama seperti tadi nilai yang kita jadikan acuan kemudian titik koma tadi data 2 ya data data 2 koma kemudian untuk keterangan ada di baris 2 3 oke selanjutnya coba kita akan berubah tapi disini karena tadi nilai kuncinya ada nilai maka coba kita akan buat nilai bisa berubah sama dengan tadi dengan data kemudian data kemudian di bagian setting kemudian selanjutnya kita klip source kita akan nilai dari set lainnya tampil dari set block up kemudian nilai kita block selanjutnya kita klip oke coba kita ubah perhatikan disini berubah atau tidak di dua ini tidak berubah karena nomor masih ada nama tadi tidak menggunakan rumus block jadi tidak berubah yang berubah yang kita buat dengan menggunakan rumus saja oke cukup mudah ya lanjutnya yang terakhir adalah lock lock sendiri adalah data yang diambil dari dua data yang berbeda contoh data pertama ada nomor tes nama pendidikan bidang studi dan alamat selanjutnya data kedua ada kesan umum disini untuk nama dan alamat kita akan menggunakan rumus block kita akan menggunakan rumus vertical karena ini data vertical kemudian untuk kesan umum karena kesan umum ini ada di data yang berbeda ada di kolom yang berbeda berbeda tabel yang terpisah maka di kesan umum kita akan menggunakan rumus lock rumus lock sendiri adalah yaitu lock 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 selue kemudian re selanjutnya kita buat dengan cara pertama tadi kita langsung menggunakan cara cepat saja untuk nama dan alamat karena ini rumus lock lock berbedaannya tadi dengan lock lock tadi karena ini ada campuran dengan lock up maka kita akan menggunakan tidak bisa kita block seluruh nya jika tadi di vertikal kita bisa block seluruh tetapi di lock kita tidak bisa block seluruh kenapa karena disini kita caranya mudah kita block jangan di block yang nomor test jangan di block cukup di block yang datanya saja kenapa karena disini kita akan menggunakan rumus lock up sendiri kita gabung antara lock up dan lock up sendiri oke selanjutnya kita selanjutnya kita membuat namanya data 3 ya selanjutnya selanjutnya kita buat rumus block up ya karena ini rumus block up dengan block up selanjutnya kita klik nomor test selanjutnya kita selanjutnya namanya data 3 kemudian kita perhatikan disini untuk penama di kolom kedua karena vertikal jadi kolom kalau horizontal berarti baris kolom kedua kita ketikan 2 kemudian enter nama ini kita kunci dulu kita buat solute dulu supaya kita tarik tidak berubah kita buat F4 tekan F4 kemudian menjadi absolut ya selanjutnya kita tarik tarik ya masih area karena ini sudah terkunci ya kemudian kita ubah panah alamat ada di kolom kelima 1 2 3 4 5 kita ketikan 5 kemudian enter oke selanjutnya untuk selanjutnya karena ini tidak menggunakan rumus block atau lock ini adalah menggunakan block sama tadi ini tadi adalah data 2 jika kita lupa namanya kita bisa block kemudian kita lihat data 3 kita akan buat juga disini ingat tadi kesan umumnya jangan di block karena ini rumus lock kita block cukup yang isinya saja kemudian kita coba buat data 4 kemudian enter oke disini kita akan menggunakan 2 rumus tadi contoh ya kita langsung ini adalah rumus lock sama dengan kap kurung tadi sama seperti tadi kemudian titik koma kemudian tadi data pertama tadi kita bisa block karena kita sudah beri nama tadi secara otomatis kita block maka sudah terbaca di numeric tadi kemudian titik koma selanjutnya kita block kembali atau kita tulis tidak masalah yang penting tadi sudah kita tulis selanjutnya bisa langsung enter atau tutup kurung bisa potensial sekarang kita ubah sama seperti tadi kita list agar mempermudian pekerjaan kita disini karena tadi semuanya menggunakan data kuncinya menggunakan nomor test maka kita akan buat nomor test ini menjadi data validasi jadi list list kemudian di source kemudian kita block kita klik ok coba kita ubah apakah berubah berubah lihat setelan 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 berubah ya oke cukup mudah bisa langsung save ya mungkin saja tutorial yang saya sampaikan jika kalian merasa tutorial di papan jika tekan tombol subscribe like dan komen jika yang dapat sampaikan kurang lebih saya berboha maaf semoga tutorial bermanfaat begitu saja yang dapat sampaikan kurang lagi saya berboha dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya